Pemberian penghargaan kepada personil Polri menjadi salah satu upaya untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja mereka. Sesuai dengan penekanan yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada Apel Kasatwil di Jakarta beberapa waktu lalu. Penekanan tersebut mengenai pentingnya memberdayakan sumber daya manusia Polri agar dapat memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami dari Satuan Kerja Bidang Humas Polda Kepulauan Riau memberikan suatu penghargaan kepada personil kami. Jadi di sini ada tiga personil yaitu adalah Brigadir 1 Sarbika, kemudian juga Brigadir 1 Safi Trilia, dan satu lagi Brigadir 2 Joshua Aritona. Ketiga personil ini mengawaki tugas pokok Humas yaitu adalah Humas Polri yang partisipasi objektif dan dipercaya. Hal ini diberikan penghargaan sebagai suatu motivasi, memberikan motivasi kepada personil yang lain. Karena sebagaimana penekanan Bapak Kapolri beberapa waktu saat yang lalu ada Apel Kasatwil di Jakarta, di mana penekannya bagaimana memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya manusia Polri yang betul-betul dapat memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan khususnya di Satuan Kerja Polda Kepulauan Riau, bidang Humas Polda Kepri ini adalah selalu berkomunikasi dengan awak media, memberikan informasi kepada masyarakat. Di antara tiga orang personil ini kami menilai berdasarkan kinerja yang dilakukan selama ini secara periodik. Dan ini menjadikan bekal buat mereka, dalam mereka akan bekal untuk maju pada tahapan-tahapan selanjutnya mereka mempunyai kepercayaan diri. Dalam penilaian kinerja, personil diharapkan untuk tidak hanya menjalani 8 jam kerja, tetapi juga menunjukkan hasil perkerjaan yang berkualitas. Tim Humas Polda Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV.